Seolah-olah pemandangan itu membeku. Seluruh lapangan kompetisi sunyi. Peserta, penonton, juri, pembawa acara. Semua orang menatap panggung dengan mulut ternganga. Adegan itu sangat aneh. Dao Huang berkedut beberapa kali, dan sama sekali tidak bergerak. Otaknya telah ditusuk dua kali, kecuali dia memiliki harta khusus untuk memperpanjang hidupnya, dia pasti akan mati. Suyun berdiri, dia mengeluarkan Immortal Mystical Scarlet Bloodsword dan Sub-Sword, dan perlahan-menahannya kembali ke Swat Seat, seolah tidak terjadi apa-apa. Kali ini, semua orang sadar kembali. Liu Guifang tiba-tiba bergegas ke atas panggung dan berjongkok di samping tubuh Dao Huang untuk memeriksa. Ketika dia menyadari bahwa Dao Huang sudah mati, wajahnya langsung berubah. Dia dengan cemas mengeluarkan pil dan melemparkannya ke mulutnya untuk dikunyah, lalu menundukkan kepalanya dan meludahkannya ke mulut Dao Huang. Setelah itu, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Suyun dengan dingin, dan berteriak tangkap dia. Iya. Beberapa penjaga yang berpatroli segera berlari. Melihat itu, Suyun mengerutkan kening, mengapa kamu ingin menangkapku? Kamu membunuh Dao Huang. Anda membunuh seorang peserta. Jangan bilang kau ingin menghindari ini. Liu Guifang berkata dengan dingin. Suyun menggelengkan kepalanya, aku tidak sengaja membunuhnya. Menurut aturan kompetisi, membunuh seseorang secara tidak sengaja tidak dapat dihukum. Secara tidak sengaja, hanya karena Anda mengatakan itu kecelakaan, itu kecelakaan. Kamu pikir kamu siapa? Liu Guifang mendengus. Aku Suyun. Tapi, siapa kalian? Suyun berkata dengan acu tak acu, bukankah kamu juri yang diundang oleh penyelenggara? Bukankah seharusnya kalian menghentikanku saat aku tidak sengaja membunuh Dao Huang? Kenapa tidak? Jika Dao Huang meninggal, kalian harus memikul setengah dari tanggung jawab, karena kalian tidak memenuhi tanggung jawab kalian, jadi, jika kalian ingin menangkapku, kalian tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Anda. Liu Guifang langsung terdiam. Meskipun dia seorang hakim, dia bukanlah orang terbesar di sini, masih ada empat pavilion di atas mereka, dan orang-orang yang duduk di sana adalah yang bertanggung jawab. Sederhananya, mereka berempat adalah hakim, tetapi terus terang, mereka hanya pekerja. Saat itu, Hakim Zhang Guo Hao berdiri, peserta Suyun benar, membunuh seseorang secara tidak sengaja adalah membunuh seseorang secara tidak sengaja, mereka seharusnya tidak bertanggung jawab, lagi pula, jika itu disengaja, bagaimana mungkin kita tidak melihatnya? Bagaimana mungkin dia tidak menghentikan mereka? Itu karena kesalahan? Itu benar-benar di luar harapan semua orang, itu sebabnya peserta Daohuang meninggal, hanya bisa dikatakan kecelakaan, kesalahan bukan pada peserta Suyun. Ketika dua hakim lainnya mendengar ini, mereka terdiam. Sebenarnya, kata-kata Zhang Guo Hao agak bijaksana. Jika orang-orang ini setuju dengan kata-kata Liu Guifang bahwa Suyun sengaja membunuh seseorang, maka mereka berempat tidak akan memiliki wajah lagi. Jika seorang kontestan bisa dengan sengaja membunuh seseorang di depan para juri ini, bukankah para juri itu tidak berguna? Bagaimana kita bisa melakukan itu? Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tiba-tiba, raungan marah datang dari kursi kontestan grup B. Semua orang melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat beberapa peserta Sekte Pedang cepat berdiri, menatap Suyun dengan amarah yang tak terkendali. Orang kasar kurus yang telah bertemu Suyun di pintu sebelumnya berdiri, dengan marah menunjuk ke arah Suyun dan berkata, Suyun harus membayar dengan nyawanya, dia membunuh kakak perempuan kita, bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Kami ingin dia membayar dengan nyawanya. Iya, dia harus membayar dengan nyawanya. Suyun harus mati. Dia harus mati. Para peserta Sekte Pedang cepat meraung dengan emosional. Bukan hanya mereka, bahkan beberapa kultifator roh yang ingin menjilat Sekte Pedang cepat, atau bahkan menyukai Dao Huang, berdiri dan memprotes dengan keras. Ini adalah pertama kalinya seseorang secara tidak sengaja membunuh seseorang dalam kompetisi, dan tentu saja, akibatnya tidak kecil. Selama kompetisi, para peserta dari kedua belah pihak akan dengan sengaja menghindari serangan kepala lawan, terlepas dari seberapa kuat seorang kultifator roh, otak dan hati adalah titik vital, setelah dipukul, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan lumpuh. Bang! Tiba-tiba, suara teredam keluar, setelah itu, salah satu juri, Xiao Zero, berdiri dan melihat sekeliling dengan dingin, lalu mendengus, apa yang kalian semua lakukan. Apakah kalian mencoba untuk memberontak? Semua orang diam. Melihat bahwa Xiao Zero telah angkat bicara, orang-orang Sekte Pedang cepat menjadi lebih patuh, tetapi mata mereka masih menatapnya dengan kengganan. Orang kasar kurus berjalan maju dan berjalan keluar dari area tempat duduk peserta, dan menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Zero, Tuan Xiao, kami tidak punya niat lain, kami hanya berharap untuk mencari keadilan, Dao Huang tidak bisa mati sia-sia. Keadilan? Keadilan apa? Ini adalah kompetisi? Kematian orang adalah hal yang biasa, bukankah kita sudah menyatakan aturannya dengan jelas? Xiao Zero berkata dengan dingin, saya harap kalian semua tidak akan membuat masalah bagi saya, jika Anda membenci Su Yun karena membunuh Dao Huang, maka setelah kompetisi, Sekte Pedang cepat Anda dapat pergi dan menemukan Su Yun untuk menyelesaikan skor, tapi sekarang, di tempat ini, kalian semua tidak boleh menimbulkan masalah, jika tidak, aku akan menghancurkan semua kultivasi kalian dan membuang kalian semua. Anda, orang kasar kurus itu sangat marah. Tetapi orang-orang di belakang menariknya kembali ke masa lalu. Kakak senior, jangan marah, kompetisi ini diselenggarakan oleh semua organisasi perdagangan besar, Xiao Zero adalah hakim, dan dianggap sebagai pejabat, jika kami memprovokasi dia di sini, kami akan memprovokasi semua organisasi perdagangan besar, di saat itu, bahkan pemimpin Sekte tidak akan bisa melindungi kita. Salah satu murid Sekte Pedang cepat berkata dengan cemas. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Orang kasar kurus itu mengatupkan giginya dan berkata dengan lembut, sesuatu terjadi pada Dao Huang di sini, jika kita kembali ke Sekte Pedang cepat, kita pasti akan dihukum oleh pemimpin Sekte. Su Yun hanya melukai tubuh kedagingannya, jiwanya masih ada, pertama-tama kita akan membawa kembali mayat kakak perempuannya, pemimpin Sekte pasti akan memiliki cara untuk menghidupkannya kembali. Mendengar itu, orang kurus kering itu berpikir sejenak, lalu mengepalkan tinjunya dan mengangguk, jika dia hidup kembali seperti itu, dia tidak akan dapat mempertahankan kultifasinya, tetapi bagus untuk dapat mempertahankan hidupnya, mari kita lakukan. Dengan cara itu, orang-orang Sekte Pedang cepat berhenti. Melihat itu, Xiao Zero lalu menoleh ke Zu Wen yang masih linglung dan berkata, lanjutkan kompetisi. Oh ya, ya. Zu Wen menganggupkan kepalanya, lalu berteriak, baiklah, semuanya, meskipun ada kecelakaan dalam kompetisi, itu tidak mempengaruhi kita, selanjutnya mari kita lanjutkan ke babak berikutnya. Para penonton langsung bersorak. Babak kompetisi selanjutnya dimulai dengan semangat para penonton. Tidak jarang orang mati dalam kompetisi di dunia bela diri tertinggi, tetapi orang yang meninggal kali ini agak istimewa, itu adalah putri dari pemimpin Sekte-Sekte Pedang Cepat. Beberapa orang tidak bisa tidak mengkhawatirkan Su Yun. Orang-orang Sekte Pedang Cepat menyimpan mayat Daohuang, dan beberapa murid Sekte Pedang Cepat yang telah disingkirkan dengan cepat membawanya ke pemimpin Sekte untuk dirawat. Xiao Zero dan Liu Gu kemudian terbang ke langit dan menuju salah satu dari empat pavilion. Keduanya berdiri di luar pavilion dan membungkuk kepada orang-orang di dalamnya. Setelah mendapat izin, keduanya memasuki pavilion. Setelah beberapa saat, keduanya meninggalkan pavilion dan kembali ke tempat duduk masing-masing untuk terus menonton pertandingan. Su Yun kembali ke tempat duduknya sendiri, ekspresinya tidak berubah. Tapi selain Luzan Yuan, semua orang tanpa sadar duduk lebih jauh, seolah-olah mereka sengaja menjaga jarak dari Su Yun. Su Yun memahami perasaan mereka, meskipun organisasi perdagangan tidak peduli dengan Sekte Pedang Cepat, tetapi para pembudidaya tunggal berbeda bagaimana mereka bisa melawan Sekte. Su Yun telah membunuh Daohuang, dan telah menyinggung Sekte Pedang Cepat, dia adalah musuh nomor satu mereka, jika mereka mendekatinya, siapa yang tahu jika mereka akan disalahartikan sebagai dia dan terlibat. Luzan Yuan tidak tahu lagi harus berkata apa tentang Su Yun. Sebelumnya, dia menganjurkan Su Yun untuk menyerah pada kompetisi, tetapi siapa yang tahu bahwa Su Yun tidak hanya tidak menyerah, dia bahkan membunuh Daohuang. Dibandingkan dengan peserta lain, dia jauh lebih kejam. Luzan Yuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, banyak Sekte memiliki jenis harta komunikasi, saya kira berita Anda membunuh Daohuang akan segera sampai ke pemimpin Sekte dari Sekte Pedang Cepat. Pemimpin Sekte dari Sekte Pedang Cepat. Blatsek adalah pria pendendam dan kejam, dia kemungkinan besar telah memobilisasi para ahli dari Quick Blatsek untuk bergegas ke sini, Saudara Su, bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan mereka? Ayo selesaikan kompetisi dulu, lalu tinggalkan New Deer City. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Luzan Yuan membuka mulutnya, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat wajah tenang Su Yun, kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya tersangkut di tenggorokannya. Termasuk Su Yun, hanya tersisa empat peserta di grup C dan D, sisanya sudah tersingkir, sedangkan grup A dan B hanya tersisa sembilan orang, dan sepertinya kompetisi akan segera berakhir. Saat itu, aura cahaya menyala lagi, itu adalah peserta dari grup A dan B. Semua orang dengan cemas melihat ke arah tempat aura cahaya dilepaskan. Peserta dari grup B adalah seorang pria kekar yang mengenakan baju besi berat, memegang palu labu raksasa, dikatakan bahwa roh ilahi sejati kinya sangat padat, dan dapat membelah gunung dan laut, seluruh tubuhnya sangat tangguh, tidak ada seorang pun. Mampu menembus tubuhnya, dan dia diluelukan sebagai, King Kong, oleh semua orang. Saat aura cahaya grup A menyala, seluruh arena kompetisi langsung meledak. Han Yue Xin, pedang dingin Han Yue Xin, Sampai sekarang, tidak ada yang tahu berapa banyak putaran yang telah diperjuangkan, tetapi pedang dingin grup A Han Yue Xin tidak pernah muncul, tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau kebetulan, tetapi di akhir kompetisi, dia terpilih. Itu hebat, akhirnya giliran Dewi kita. Han Yue Xin, kamu bisa melakukannya. Han Yue Xin, kamu pasti menang. Beberapa penonton yang bersemangat berteriak. Di area istirahat, banyak peserta dengan luka ringan berjalan keluar dan melihat ke arah lapangan kompetisi, semua wajah mereka dipenuhi antisipasi. Dikatakan bahwa pedang dingin Han Yue Xin adalah seorang jenius yang terkenal, seseorang mengatakan bahwa dia sudah berada di tahap kelima dari Spirit Master Realm. Tahap kelima Spirit Master Realm, mengapa informasi mengatakan bahwa dia hanya memiliki kekuatan bertarung 5.000? Dia tampaknya memiliki harta karun yang dapat mengubah tampilan kekuatan bertarung, bukti kualifikasi menunjukkan 5.000 kekuatan bertarung, tetapi sebenarnya palsu, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya jauh lebih besar dari itu. Hehehe, ada harta karun seperti itu. Kalau begitu mari kita lihat baik-baik kekuatannya. Han Yue Xin berdiri dan berjalan menuju panggung. Dia mengenakan jubah biru muda, jari putihnya memegang pedang biru ramping, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, dia sangat gesit, fitur wajahnya sangat indah, matanya cerah dan giginya putih, dan seluruh tubuhnya-tubuhnya diselimuti oleh kabut es yang sepertinya tidak pernah menghilang. Dari jauh, dia tampak seperti teratai biru yang mekar di musim dingin. Ketika King Kong melihat lawannya, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak takut, dia meraung dan melompat ke atas panggung. Ledakan. Seluruh panggung mulai bergetar, seolah-olah ada gunung yang menabraknya. Tapi, seluruh panggung bergetar hebat, tapi Han Yue Xin tampak seolah-olah sedang berjalan di tanah datar, berjalan dengan ringan di atas panggung yang tidak stabil. Melihat itu, King Kong menstabilkan panggung, dan menatap marah ke arahan Yue Xin yang hanya mencapai pinggangnya. Nona Han, saya selalu mengagumi Anda, dan saya juga berharap Anda bisa menjadi mitra kultivasi ganda saya. Jika Anda setuju, saya dapat langsung mengakui kekalahan. Jika Anda tidak setuju, saya berjanji bahwa meskipun itu Anda, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kata Raja Kong. Menyombongkan diri tanpa malu-malu, kamu tidak layak menjadi pendamping kultivasi gandaku. Han Yue Xin berkata dengan dingin, tanpa jejak kesopanan. Mendengar itu, wajah King Kong menjadi marah, dia meraung seperti binatang buas, karena memang seperti itu, maka baiklah. Saya harap Anda tidak akan menyesali kata-kata Anda. Han Yue Xin tidak menjawab, dia mengangkat pedang di tangannya dan perlahan menghunusnya dari sarung pedang. Pada saat itu, suhu seluruh panggung turun dengan cepat, turun hingga negatif 40 derajat, dan suhunya masih turun. Su Yun menoleh, hanya untuk menyadari bahwa pedang Han Yue Xin hanya setengah dari sarung pedang. 432. D dingin sekali. Su Wen menggigil, dia dengan cemas membalik panggung. Ketika dia melihat ke panggung lagi, dia terkejut saat menyadari bahwa seluruh panggung sebenarnya tertutup lapisan S tipis. Tuan rumah, Anda dapat mengumumkan dimulainya kompetisi. Han Yue Xin memandang King Kong dan berkata dengan acuh tak acuh. Oh baiklah, T kompetisi sekarang akan dimulai. Gigi Zu Wen bergemeletuk saat dia berteriak. Ledakan. Bel berbunyi. Pada saat itu, King Kong di atas panggung bergerak, Kiro ilahi sejati di seluruh tubuhnya seperti segudang binatang buas. Pada saat itu, setiap bagian tubuhnya, anggota tubuhnya, tubuhnya, kepalanya, pembuluh darahnya, organ dalamnya, pembuluh darahnya, dan bahkan kelopak matanya. Dia menginjak tanah dan bergegas menuju Han Yue Xin, menyebabkan seluruh panggung bergetar hebat, seolah-olah ada gempa berkekuatan sepuluh, lapisan S di atas panggung langsung hancur. Mencabut gunung dan sungai. King Kong memegang palu labu dengan kedua tangannya, dia meraum dan mengayunkannya ke arah Han Yue Xin dengan ganas. Tekanan menyebabkan udara bergetar, serangan ganas menyebabkan penonton gemetar ketakutan, mereka semua sangat ketakutan, bahkan penonton yang menonton dari pinggir tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka. DENTANG Suara jernih dan tajam yang aneh tiba-tiba keluar. Semua orang dengan cemas melihat ke atas, hanya untuk melihat tubuh Han Yue Xin tiba-tiba membekukan lapisan S, ketika palu itu menghantam S, S itu tetap utuh. Tapi kekuatan palu melewati S dan langsung menghantam panggung di bawah mereka. Dengan suara, bang, panggung runtuh, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, tanah bahkan mulai retak sedikit demi sedikit, menyebabkan seluruh arena kompetisi bergoyang. Gelombang apa kekuatan yang kuat? Gelombang Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah Cold Ice Force Han Yue Xin yang aneh. Retakan. Saat itu, S yang menutupi tubuh Han Yue Xin hancur, Han Yue Xin keluar dari S dan menusuk ke arah mata King Kong. Seperti bintang di langit malam. King Kong dengan cemas menutup matanya, pedang biru S itu menusuk ke kelopak matanya, tetapi tidak dapat menembus sama sekali, kelopak matanya seolah-olah terbuat dari baja. Han Yue Xin tidak panik, dia membalikkan tubuhnya dan terbang ke udara, menambah jarak antara dia dan King Kong. Dia kemudian mengayunkan pedang biru S-nya ke King Kong, melepaskan embusan angin dan salju yang bertiup ke arah King Kong. Tubuh Raja Kong melambat, S dalam jumlah besar mulai terbentuk di tubuh bagian bawahnya, dan S dengan cepat menyebar ke tubuh bagian atasnya. Ini saja tidak akan cukup untuk membatasiku. Fajra memutar tubuhnya dan mengeluarkan raungan yang menggelegar. True Divine Spirit Ki meledak dari tubuhnya, langsung menghancurkan es di permukaan. Baiklah. Para penonton berseru kaget. Aku tidak menyangka King Kong ini begitu kuat meski terlihat sangat kikuk. True Divine Spirit Ki-nya benar-benar tebal. Zhang Guo Hao tidak bisa tidak memuji. Tapi dia masih bukan lawan Han Yue Xin. Xiao Zero berkata dengan dingin. Oh, Zhang Guo Hao mengedipkan matanya dan terus menata panggung. Han Yue Xin mendarat dengan anggun di tanah, memegang pedang biru esnya, dia dengan cepat mengayunkannya ke King Kong, menyebabkan sejumlah besar kepingan salju keluar dari pedang, membentuk badai salju. Tubuh King Kong terus-menerus tertutup es, dia mengumpulkan Ki-nya untuk menghancurkan es, tetapi ketika es pecah, es itu akan dengan cepat memadat lagi, berulang tanpa henti. King Kong sangat marah, setelah berjuang beberapa saat, dia memarahi Han Yue Xin, Han Yue Xin, apakah hanya itu yang kamu miliki? Jika kau punya nyali, lawan aku langsung. Apa gunanya menggunakan metode tercelah seperti itu? Oh, tercelah. Han Yue Xin mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, karena memang seperti itu, mari kita bertarung. Dengan mengatakan itu, Han Yue Xin melangkah maju dan bergegas menuju King Kong. Melihat itu, King Kong segera mengayunkan palu godamnya ke arah Han Yue Xin, tetapi tubuh Han Yue Xin ringan dan lincah, gerakannya gesit, dia mengitari King Kong dan mengayunkan pedangnya, menghindar dan menyerang pada saat yang sama, dia seperti seekor kupu-kupu menari dengan anggun, itu adalah pemandangan yang menyenangkan untuk dilihat. Pedang biru es terus menembus tubuh King Kong, tetapi tubuh raksasanya sangat kokoh, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan Han Yue Xin, dia tidak dapat menembusnya sama sekali. Hahaha, kiro ilahi sejatiku sudah cukup untuk menempat tubuhku menjadi tubuh berlian yang tidak bisa dihancurkan, kamu tidak bisa menyakitiku. King Kong tertawa gila, dia menarik nafas dalam-dalam, tangannya yang besar dan tebal mengeluarkan sejumlah besar lampu merah, setelah itu, lengannya mulai bergerak, menyebabkan semua orang terkejut, palu godam yang dia acungkan sepertinya menjadi jauh lebih ringan. Kecepatan serangannya tiba-tiba meningkat, dan dia mulai menyerang Han Yue Xin. Ledakan, 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 ledakan. Setiap kali palu godam mendarat, itu akan seperti bom meledak, es akan pecah, menyebabkan kabut es dalam jumlah besar terbentuk, menutupi seluruh panggung. Melihat panggung putih, mata Su Yun tiba-tiba menegang, dia sepertinya merasakan sesuatu. Suara mendesing. Embusan angin bertiup kencang, dan panggung tiba-tiba berhenti bergerak. Suara King Kong mengayunkan palu godamnya dengan gila-gilaan menghilang, dan panggung yang runtuh juga berhenti bergetar. Seolah-olah kompetisi telah berakhir. Para penonton menahan napas dan dengan cemas melihat ke arah panggung. Saat kabut es menghilang, patung es raksasa muncul di tengah panggung. Patung es berbentuk persegi, dan di tengahnya, ada King Kong. Pada saat itu, dia benar-benar tersegel oleh es, tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat keluar. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, bagaimana Han Yue Xin memunculkan begitu banyak kekuatan es dingin, dan langsung menyegel King Kong dalam es. Teknik mistik apa itu? Semua orang bertanya dengan bingung. Kuat. Evaluator Xiao Zero tampaknya telah mengetahui metode Han Yue Xin, dan mau tidak mau berseru. Apa? Apakah nona Xiao melihat sesuatu? Liu Gu bertanya. Meskipun kabut es telah menyebar, namun dengan kultivasi mereka, mereka dapat melihat apa yang terjadi. Liu Gu hanya melihat Han Yue Xin dengan santai menyerang King Kong, dan segera membekukan sejumlah besar es di sekelilingnya, menyegelnya. Teknik yang sangat menakutkan, apakah Han Yue Xin memiliki teknik seperti itu? Sebenarnya, sejak awal, Han Yue Xin selalu mempersiapkan teknik ini. Kalian semua hanya melihatnya menyegel King Kong, tetapi tidak melihat kabut es yang menyelimuti panggung. Xiao Zero berkata dengan acu tak acu, kabut es sebenarnya adalah alasan utama mengapa King Kong disegel. Sebelumnya, ketika Han Yue Xin menggunakan spirit key-nya untuk melepaskan angin dan salju, tujuannya bukan untuk menyegel King Kong, tetapi bersiap untuk menyegelnya dalam es. Dia sudah tahu bahwa es biasa tidak bisa mengendalikan King Kong, itu sebabnya dia menggunakan teknik ini. Mendengar itu, tiga evaluator lainnya langsung mengerti. Pantas saja, kabut es yang menyelimuti panggung bukanlah suatu kebetulan. Tapi, sekarang dia disegel oleh kabut es, meskipun dia tidak bisa bergerak, dia dilindungi oleh es, bagaimana Han Yue Xin bisa melukainya. Jika ini terus berlanjut, ketika waktunya habis, itu akan menjadi seri, dan Han Yue Xin tidak akan bisa menang. Liu Guifang bertanya. Itu akan tergantung pada apa yang dia siap lakukan. Xiao Zero menatap sosok cantik di atas panggung. Semua orang menoleh untuk melihat ke panggung. Setelah menyegel King Kong, Han Yue Xin tidak berhenti, dia menggerakkan langkah lotusnya, seperti roh, dia dengan cepat bergerak di sekitar balok es raksasa, pedang di tangannya seperti cermin yang dihiasi bintang, mengikuti gerakan anggunnya, sebuah sejumlah besar zat seperti bintang melayang di udara. Ketika semuanya selesai, Han Yue Xin melompat mundur dengan anggun, seperti bulu, dia mendarat di sisi panggung, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Retakan. Retakan seukuran rambut muncul di balok es yang besar. Saat retakan muncul, bintik-bintik bintang itu seperti magnet, langsung menuju ke arah King Kong di dalam melalui retakan. Sou 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 sou. Cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya terlihat menembus tubuh King Kong, tepat ketika dia akan menerobos celah, dia diserang oleh cahaya putih, menyebabkan dia menjadi tidak bergerak. Setelah disegel dalam es, semua fungsi dalam tubuh secara bertahap akan berhenti, ki roh yang mendalam juga akan perlahan berhenti, dan lapisan luar pertahanan King Kong akan menjadi lemah. Ketika es mengendur, dia tidak akan dapat mengumpulkan Divine Spirit Ki untuk mempertahankan tubuhnya dalam waktu singkat, sehingga Han Yue Xin dapat menghancurkan tubuhnya. Teknik mistis ini sangat aneh, saya bertanya-tanya berapa banyak teknik mistis aneh yang ada di Ultimate Martial World. Su Yun menatap panggung dan bergumam. Suara mendesing. Es pecah, dan tubuh King Kong bisa melihat cahaya siang lagi. Namun, dia tidak bergerak lagi. Dia berdiri dalam posisi beku yang sama. Setelah beberapa saat, palu besar itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Lengan dan kaki King Kong tiba-tiba patah dan berubah menjadi beberapa bagian. Tubuhnya menjadi tongkat manusia dan jatuh ke tanah. Meskipun dia tidak mati, penampilannya sangat menyedihkan, lukanya ditutupi oleh kabut es, dan darahnya membeku, menunjukkan betapa kuatnya Han Yue Xin. Seluruh tempat itu sunyi. Pemenang telah diputuskan. Para penonton hanya bisa menonton dengan mata terbuka lebar. Tzu Wen sadar kembali, melihat ke panggung yang berantakan, dia berteriak dengan suara bergetar pemenangnya. Pemenangnya adalah peserta dari grup A, Han. Han Yue Xin. Setelah beberapa detik, semua orang sadar kembali, dan pada saat berikutnya, gelombang sorakan terdengar, seolah-olah semua orang meneriakan nama Han Yue Xin. Han Yue Xin. Han Yue Xin. Nona Han Yue Xin, aku mencintaimu. Bagus. Titik. King Kong adalah seorang ahli puncak yang telah berjuang menuju 20 besar, memiliki budidaya tahap ketiga dari Spirit Master Realm, tetapi menghadapi lawan yang begitu kuat, Han Yue Xin benar-benar mampu menghadapinya tanpa menderita luka apapun. Kekuatan itu, bersama dengan penampilannya yang dingin dan cantik, telah menaklukkan banyak orang. Han Yue Xin ini menarik. Di atas panggung, di pavilion barat, sesosok buram menganggupkan kepalanya dan berkata, Bakat Han Yue Xin sangat bagus, tuannya adalah Ice Heart Hall, dan Divine Ice Jade Manual miliknya adalah teknik mistik tingkat tinggi, tidak mengherankan baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu, tetapi yang menurut saya aneh adalah bahwa kami persaingan sebenarnya mampu menariknya, itulah yang mengejutkan. Huo Kuan Kei yang berdiri di samping menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Terlepas dari apa tujuannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi, lebih baik kamu bersiap-siap, aku yakin dalam beberapa putaran, kamu akan bertemu dengannya, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Tuan, yakinlah, Kuan Kei pasti akan melakukan yang terbaik. Huo Kuan Kei segera menjawab, Semua organisasi perdagangan kami telah mengirim perwakilan, ini bukan hanya kompetisi Anda, ini adalah kompetisi kami juga, jika Anda menang, Anda tidak hanya akan memberi saya wajah, itu juga akan melibatkan kesepakatan, kami bersaing untuk hak manajemen. Suatu wilayah, dan siapapun yang menang, hak pengelolaan wilayah itu akan menjadi milik orang itu, jadi lawanmu bukan hanya Han Yue Xin, akan ada ahli dari tiga keluarga lainnya, kamu harus berhati-hati. Jika Anda membutuhkan harta apapun, beritahu saya. Iya Tuan. 433 Pertempuran Han Yue Xin seperti bunga yang indah di musim dingin, menyebabkan mata semua orang berbinar. Pertarungan yang indah dan mendebarkan itu seperti kilatan di panci, meskipun kekuatan para peserta dalam beberapa pertempuran berikutnya tidak buruk, tetapi para penonton sudah bosan, dan minat mereka sangat berkurang. Segera, 14 besar turnamen diputuskan. Peserta grup D, Su Yun Grup C, tidak ada. Peserta grup B, Chen Jia Liu, Zheng Ziluo, Zhang Jiu Grup A, Peringkat pertama, Pedang Dingin Han Yue Xin, Kaisar Beladiri Pedang Pedang Shen Wuya, Pedang Cepat Li Changzai, Tuan Suan Jiang Qinglong, Kakak Senior Sekte Pedang Berat Hua Yasan, Teknik Cerdik Yuan Chen. Empat pakar resmi hebat, Huo Kuankai dari Huawei Commerce, Kinsi dari Rumah Lelang Yu Suang, Li Qin dari Rumah Lelang Rusa Baru, Li Ulang dari General Ring Chain Commerce. Seorang peserta grup D berhasil masuk 14 besar. Banyak orang terkejut. Semua orang di grup C sudah tersingkir, apalagi grup D. Siapa sangka masih ada satu orang tersisa di grup D? Dia percaya bahwa hal seperti itu tidak pernah terjadi di salah satu kompetisi sebelumnya. Kakak Su, tidak perlu menunggu kompetisi berakhir, namamu telah mengguncang seluruh kota Rusa Baru, aku tidak pernah menyangka kamu akan bisa sampai di sini hanya dengan kekuatan bertarungmu 3000, itu benar-benar mengejutkan. Lu Zanyuan tidak bisa tidak memuji. 3000 kekuatan tempur. Jika saya memiliki keterampilan yang memadai, mungkin ada harapan bagi saya untuk mencapai peringkat ini, tetapi tanpa keterampilan, saya pasti tidak dapat mencapai langkah ini. Zanyuan, sebenarnya, kekuatan bertarungku bukan 3000, kekuatan bertarungku saat ini sudah menembus 5200. Kata Suyun dengan acuh tak acuh. Apa? Lu Zanyuan terkejut. 5000 kekuatan tempur, bukankah itu kelas 3 dari Spirit Master? Peringkat 3. Tidak. Meskipun dia akan memasuki kelas 2, dia masih jauh dari kelas 3. Alasan mengapa dia memiliki begitu banyak kekuatan bertarung terkait dengan harta sihir dan keterampilan mistik yang ada padanya. Selain itu, dia telah bertarung sepanjang jalan, melawan-lawan yang tak terhitung jumlahnya, mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan secara alami memperoleh banyak kekuatan bertarung. Dengan demikian, jumlah bukti kualifikasi sangat tinggi, dan sudah sebanding dengan kultifator Spirit Master kelas 3. Luzan Yuan berpikir bahwa Su Yun rendah hati, dan tidak melanjutkan bertanya. 14 teratas. Ribuan jenius, ahli, dan elit dari seluruh dunia. 14 orang ini akan menjadi inti dari kompetisi ini. Mereka akan menjadi eksistensi yang berdiri di puncak seluruh kompetisi. Namun, persaingan belum berakhir. Pertarungan antara para jenius masih berlangsung. Sekarang, kami akan memilih yang terkuat di antara 14 orang ini. Siapa yang akan menjadi pemenang akhir kompetisi ini? Silakan tunggu dan lihat. Su Yun masih berteriak keras, berusaha mencairkan suasana. Beberapa pertandingan sebelumnya agak intens, dan panggungnya rusak parah, tapi untungnya, penyelenggara sudah siap, ada formasi pemulihan yang menghabiskan biaya 500 ribu koin budidaya untuk dibangun di bawah panggung, meniru kemampuan pemulihan manusia, dan semua area yang rusak diperbaiki, sehingga panggung pulih dengan sangat cepat, dan kompetisi dapat berjalan dengan cepat. Saat itu, Zhu Wen mengeluarkan pilar panjang dari tas spasial di sampingnya. Pilar itu dipenuhi dengan ukiran, dia menghasut sedikit spirit ki, menyebabkan ukiran itu menyala seperti kayu bakar, melepaskan aura cahaya yang menyelaukan. Aura cahaya dengan cepat mencapai puncak pilar, lalu melesat keluar dari pilar dan menuju langit biru. Pada saat itu, aura cahaya meledak di langit, menyebabkan percikan api beterbangan kemana-mana. Setelah percikan padam, layar cahaya kemasan raksasa muncul. Di layar cahaya adalah nama Su Yun dan empat belas peserta teratas lainnya, yang terus bergerak, dan setelah lima napas waktu, empat nama muncul di layar cahaya. Dua pertandingan berikutnya akan diadakan, nama peserta telah terungkap. Pertandingan pertama, akan menjadi ahli teknik mistis Jiang Qinglong melawan ahli teknik jenius Yuan Chen, dan pertandingan kedua, akan menjadi peserta grup Bechen Jialiu melawan perwakilan rumah lelang Yu Suang, Qin Shi. Dengan mengatakan itu, seluruh lapangan kompetisi meledak dengan sorak-sorai penuh semangat. Pintu pavilion di sisi selatan arena terbuka, dan seorang pria berambut coklat dan bermata coklat berjalan keluar. Ekspresinya sangat dingin, dan ada cahaya ganas di matanya, seperti binatang buas. Dia meninggalkan pavilion dan langsung mendarat di arena. Auranya luar biasa, dan dia sombong. Melihat itu, wajah peserta grup Bechen Jialiu menjadi jelek, dia ragu sejenak, lalu memegang pisau di tangannya dan dengan cepat berjalan menuju panggung. Di samping panggung utama ada panggung yang baru dibangun. Ahli teknik mistik Jiang Qinglong dan ahli teknik jenius Yuan Chen sudah berdiri di sana dengan sikap siap menyerang kapan saja. Jiang Qinglong adalah ahli teknik mistis terkenal di New Deer City, yang memiliki kultivasi yang kuat dari tahap keempat spirit master realm. Dia belum tua, hanya 230 tahun, dan benar-benar jenius. Ada banyak orang di dunia bela diri tertinggi yang baru saja melangkah ke alam master roh di usianya, dan bahkan ada beberapa yang belum. Dikatakan bahwa dia berlatih dalam lima ki roh mendalam yang berbeda, dan telah berlatih dengan pahit di lebih dari 100 teknik mistik yang berbeda. Dia telah menggabungkan semua teknik mistik ini untuk membentuk lebih dari 300 teknik pertempuran yang berbeda, dan benar-benar seorang master dan ahli terpelajar. Senjatanya sangat aneh, itu adalah tiang yang dilapisi rune. Jubah, topi, sepatu bot, dan bahkan ikat pinggangnya semuanya ditutupi dengan rune, dan sangat dalam. Teknik cerdik Yuan Chen juga bukan orang biasa, kultifasinya tidak tinggi, hanya pada tahap kedua dari spirit master realm, dan merupakan yang terendah di antara peserta di grup A, tetapi yang membuat orang mengaguminya adalah teknik bertarungnya. Dia tidak seperti kultifator mistis lainnya yang menggunakan ki roh mendalam sebagai sumber utama pertempuran mereka, tetapi yang benar-benar diandalkan adalah teknik tubuhnya dan tubuhnya sendiri. Dia menggunakan sepasang sarung tangan, tetapi tidak diketahui berapa banyak senjata orang yang telah dihancurkan, dan berapa banyak lengan orang yang telah patah. Perwakilan dari rumah lelang Yu Suang, Kinshi, ini adalah pertama kalinya banyak orang mendengar nama ini. Dalam kompetisi sebelumnya, perwakilan dari berbagai organisasi perdagangan dan para pejabat tidak pernah bertarung, selain Huo Kuan Kei yang sesekali menunjukkan wajahnya. Pertandingan Kinshi dan Chen Jialiu tanpa ketegangan, untuk bisa menjadi wakil dari pejabat, bagaimana mungkin kekuatannya lemah. Bahkan Chen Jialiu sendiri tahu apa yang sedang terjadi. Seperti yang diharapkan, dalam waktu kurang dari 10 napas waktu, tulang dada dan tulang rusuk Chen Jialiu patah, beberapa saluran kinya rusak, dan dia langsung pingsan, menderita kekalahan telak. Setelah Kinshi memperoleh kemenangan, dia bahkan tidak melihat Chen Jialiu, dan langsung terbang menuju pavilion. Tindakannya percaya diri dan tegas, menyebabkan beberapa orang menjadi marah, merasa bahwa Kinshi sok, sementara yang lain tertarik dengan tindakannya yang cepat dan tegas, menyebabkan penonton memiliki pendapat berbeda tentang Kinshi. Tapi pertempuran Jiang Qinglong dan Yuan Chen belum berakhir. Keduanya ahli dalam pertempuran, yang satu ahli dalam taktik, yang lain ahli dalam teknik. Keduanya tidak lagi bersaing dengan Profound Spirit Qi, tapi dengan teknik mereka sendiri, yang membuat pertarungan menjadi sangat seru. Jiang Qinglong mengacungkan tiangnya dan menembus tanah, menyebabkan sejumlah besar es terbentuk dan menembak ke arah Yuan Chen. Yuan Chen tidak panik sama sekali, dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan melompat, tubuhnya menghadap ke tanah, dia terus mengacungkan tinjunya, melepaskan sejumlah besar kiroh mendalam ke arah es. Yang mengejutkan semua orang adalah saat dia meninju tanah, dia akan semakin dekat dengan Jiang Qinglong, menggunakan Profound Spirit Qi yang dilepaskan dari tinjunya untuk bergerak maju. Bakar Langit dan Bumi Jiang Qinglong berteriak, Profound Spirit Qi di tubuhnya berubah menjadi Scarlet Sun Atribute, menyebabkan suhu di sekitarnya naik, dan sejumlah besar Profound Spirit Qi jatuh ke atas panggung, menyebabkan pemandangan menjadi sangat megah. Melihat itu, wajah Yuan Chen berubah, dia dengan cemas berteriak, memeriksa tangan naga. Dengan mengatakan itu, tangan Yuan Chen tiba-tiba terulur tanpa batas, seperti karet gelang, dia tiba-tiba muncul di depan Jiang Qinglong dan meraih bahunya, menariknya. Jiang Qinglong terkejut, dia segera meraih tiangnya dan melepaskan Swift Wind Spirit Qi, berniat untuk memotong tangan Yuan Chen, tetapi tanpa diduga, Yuan Chen menggunakan tangannya yang lain untuk memegang tiang Jiang Qinglong. Tangannya diiris terbuka oleh Swift Wind Spirit Qi di tiang, menyebabkan darah mengalir keluar, tapi dia mengabaikannya dan mencengkram Jiang Qinglong dengan erat. Pada saat itu, Jiang Qinglong dan Yuan Chen berdiri bersama. Jika teknik pembunuhan Jiang Qinglong mendarat, mereka berdua pasti akan terluka. Jiang Qinglong mengetahui tujuan Yuan Chen dan mengutuk dalam hatinya. Tapi, dia tidak berani menghapus teknik bakar langit dan bumi dengan paksa. Setelah dihapus, Jiang Qinglong akan dengan paksa menarik kembali teknik mistik, menyebabkan Qi roh yang mendalam mengalir terbalik, saluran Qi-nya melonjak, tubuhnya akan kacau balau, dan dia akan menderita serangan balik, menderita luka berat, dan dalam waktu singkat, akan sulit bagi spirit Qi-nya yang mendalam untuk terus mengaktifkan teknik mistik. Jika dia menghapusnya, Yuan Chen akan membalas dengan serangan lain, dan pemenangnya akan ditentukan. Apakah kamu tidak akan menghapusnya? Melihat awan yang berapi-api semakin rendah, Yuan Chen bertanya dengan cemas. Jika saya menghapusnya, saya akan kalah, jika saya tidak menghapusnya, saya mungkin masih memiliki kesempatan untuk menang. Jiang Qinglong berkata dengan dingin. Tapi jika aku tidak menghapusnya, kamu dan aku akan mati. Yuan Chen mengatupkan giginya dan berkata. Huh, apa yang kau takutkan? Bukankah peserta sering mati dalam kompetisi? Empat sudah mati dalam kompetisi, menambahkan dua lagi tidak akan banyak. Dengan itu, Jiang Qinglong menutup matanya dan bernyanyi, mengaktifkan Qi roh yang mendalamnya, awan api di atas kepala mereka segera membengkak, suhu naik, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kakamu gila. Mata Yuan Chen menunjukkan ekspresi ketakutan, melihat awan api yang semakin rendah, tubuhnya bergetar. Meskipun dia mengandalkan tekniknya untuk bertarung secara merata dengan Yuan Chen, tetapi ada celah dua tahap kultivasi antara dia dan Yuan Chen. Dalam hal waktu kultivasi, keduanya sama, dan dalam hal bakat, Yuan Chen sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Qinglong. Jiang Qinglong adalah seorang jenius sejati, sementara Yuan Chen hanyalah seorang pembudidaya roh biasa, tetapi dalam hal kerja keras, bahkan 10 Jiang Qinglong tidak dapat dibandingkan dengan Yuan Chen. Dia tahu bahwa bakatnya tidak bisa dibandingkan dengan kultivator roh lainnya, dan jika dia terus mengubur kepalanya dalam pelatihan, dia tidak akan bisa menonjol. Apa manfaat terpenting dari kultivasi? Bukankah itu kekuatan yang maha kuasa dan kuat? Karena itu, Yuan Chen memulai pelatihan pahitnya sendiri. Kultivasi membawa kekuatan, tetapi kekuatan bukanlah kultivasi, teknik membunuh juga merupakan bentuk kekuatan. Yuan Chen memahami hal ini, dan memulai pelatihan yang panjang dan sulit. Dalam kompetisi, dia mampu bertarung secara seimbang dengan Jiang Qinglong, bukan karena Jiang Qinglong terlalu lemah, tetapi karena kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Hanya saja, dalam situasi saat ini, ada satu hal yang tidak bisa ditebus. Itulah ketangguhan tubuhnya. Penggarap ahli arwah tahap keempat, roh ki besar macam apa yang tersembunyi di tubuhnya. Spirit ki menopang tubuhnya dan melindungi tubuhnya, pertahanannya sangat kuat. Dan tahap kedua Spirit Master Cultivator tidak bisa dibandingkan. Itu juga berarti, jika awan api menghancurkan, mungkin Jiang Qinglong tidak akan mati, tetapi Yuan Chen yang dua tingkat lebih rendah darinya kemungkinan besar akan terbunuh oleh awan api. Bahkan jika dia tidak mati, lukanya pasti tidak akan lebih ringan dari Jiang Qinglong. Jika dia dengan paksa menerima serangan ini, Yuan Chen pasti akan kalah. Dia mengatupkan giginya dan akhirnya membuat keputusan, dia melepaskan tangannya dan berbalik untuk berlari. Tapi baru saja dia akan melepaskannya, sebuah tangan tiba-tiba mencengkeramnya. Yuan Chen terkejut, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Jiang Qinglong. Kali ini, Jiang Qinglong sebenarnya tidak berencana untuk melepaskannya. Petik dua, petik dua, bang. Ledakan raksasa terdengar, dan lautan api menyulut seluruh panggung. 434 Yuan Chen terluka parah dan diambang kematian, dia dikirim ke tempat peristirahatan untuk menerima perawatan darurat. Sementara Jiang Qinglong juga tidak terluka ringan, sebagian besar hartanya hancur, banyak dari esensi rohnya dibakar, dan dia hampir kehilangan kultifasinya karena tekniknya sendiri, jadi dia saat ini menemani Yuan Chen di area istirahat. Meskipun Jiang Qinglong telah menang, tekniknya terlalu ganas, dan dia takut tidak akan mampu menangani sisa pertempuran. Menyenangkan, benar-benar terlalu mengasihkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa keempat peserta akan benar-benar membawakan kami pertarungan yang mengasihkan. Tuan rumah, Zhu Wen, mulai membual lagi, jika pertarungan Yuan Chen dan Jiang Qinglong seru, biarlah, tapi pertarungan Qin Shi dan Chen Jia Liu hanyalah selingan. Suasananya masih mendidih, seolah-olah para penonton masih tenggelam setelah teknik mistik pembakaran surga Jiang Qinglong. Panggung mulai pulih. Poin utamanya bukanlah kata-kata Zhu Wen, tapi layar emas raksasa di langit. Begitu Zhu Wen selesai berbicara, layar cahaya berkedip lagi. Gelombang ini harus menjadi waktu untuk naik. Gelombang. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan menatap layar. Pada saat itu, semua penonton menoleh untuk melihat ke layar juga. Bagus. Sekarang, peserta baru telah muncul. Pertandingan pertama, pedang dingin peringkat pertama Han Yue Xin melawan peserta grup B Zheng Siluo. Pertandingan kedua, peserta grup D Su Yun melawan peserta grup B Zheng Jiu. Mengaum. Saat peserta ditentukan, seluruh lapangan langsung bersorak-sorai. Han Yue Xin. 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 Titik. Semua orang berteriak untuk wanita berbaju biru, ada yang bersemangat, ada yang bersemangat, ada yang kagum, ada yang kagum. Pada saat itu, wanita itu seperti seorang dewi, mempesona di mata semua orang. Wajahnya sedingin es, matanya dalam, menghadapi tsunami sorakan, alisnya tidak bergerak sama sekali, seolah semua yang ada di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Keempat evaluator dan pembawa acara, Su Wen, semuanya memandang wanita itu. Tanpa pertanyaan, karakter utama dari dua pertandingan itu bukanlah Zheng Ziluo, bukan Zhang Jiu, bahkan Su Yun. Itu adalah Han Yue Xin. Untungnya lawanmu bukan Han Yue Xin, Kakak Su, kamu bisa melakukannya. Luzan Yuan hanya bisa melihat ke arah Han Yue Xin, lalu berbalik dan tertawa. N. Su Yun menganggup dan berdiri. Dia melambai pada Xiao Siu dan berjalan menuju panggung. Keempat kontestan melangkah ke atas panggung. Tapi lebih dari 70 persen penonton terfokus pada Han Yue Xin. Terlepas dari jenis kelamin atau usia, menonton pertarungannya seperti menonton pertunjukan. Tidak peduli seberapa kuat atau lemah lawannya, dia akan menggunakan postur tubuhnya yang paling indah dan keterampilan pedang yang paling luar biasa untuk mengalahkan lawannya. Su Yun telah melihat persaingan antara Han Yue Xin dan Gold Steel dan telah menganalisis satu atau dua hal. Pedang Han Yue Xin tidak hanya dingin, tidak hanya indah, tetapi juga sangat praktis. Segala sesuatu tentang dirinya sempurna, kultivasinya, perhitungannya, kebijaksanaannya, seolah-olah dia telah menggenggam semua yang ada di tangannya. Lawan seperti itu jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Bai Mu Jian dan Dao Huang. Aku benar-benar beruntung, kupikir aku akan dicocokkan dengan Han Yue Xin. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan dicocokkan denganmu. Kontestan lawan, Zhang Jiu, mengungkapkan nada santai dan tersenyum. Su Yun mengerutkan kening. Melihat itu, Zhang Jiu dengan cemas melambaikan tangannya, Tuan Su Yun, Jangan salah paham, bukan karena saya memandang rendah Anda, tetapi ini benar-benar haha, tentang itu, Anda tahu kekuatan nona Han Yue Xin, jika aku akan menghadapinya, aku tidak punya kesempatan untuk menang, tapi melawanmu, mungkin aku bisa memberikan segalanya, hahaha. Su Yun menggelengkan kepalanya, aku akan memberikan segalanya, terlepas dari apakah aku kuat atau lemah, aku harap kamu akan memberikan segalanya. Dengan mengatakan itu, Su Yun mengambil sub pedang putih dari Swatsheed. Kemurahan hatinya tidak sekecil itu, dia secara alami tahu tentang pemikiran Zhang Jiu, tetapi berpartisipasi dalam kompetisi ini, tujuan Su Yun adalah untuk mendapatkan kekuatan tempur, untuk mendapatkan pengalaman, ini juga semacam pelatihan untuk dirinya sendiri, mungkin pada titik tertentu, menang atau kalah adalah yang paling tidak penting. Baiklah, Tuan Su Yun, meskipun saya adalah peserta dari grup B dan tidak dapat dibandingkan dengan keberadaan dari grup A, tetapi untuk dapat bertarung sampai di sini, saya memiliki sesuatu untuk diandalkan, lebih baik Anda berhati-hati. Zhang Jiu tertawa. Ya, aku akan memberikan segalanya. Dentang. Saat itu, suara bel yang jelas keluar. Seolah menohok hati keempat peserta, keempatnya bergerak bersama dan saling serang. Persaingan ketat dimulai lagi. Zhang Jiu menggunakan tombak berwarna merah cerah, ujung tombaknya dingin, tubuh tombaknya tampak berlumuran darah, setiap kali dia menyerang, ujung tombaknya akan meledak dengan kejutan ki berdiameter 3 meter, kekuatan dari kejutan ki ini setara dengan 3 kali kekuatan pukulan kekuatan penuh Zhang Jiu, itu sangat kuat, karena efek ajaib tombak ini, Zhang Jiu memiliki gelar, Raja Tombak Kejutan Ki. Su Yun telah menyaksikan semua pertandingan Zhang Jiu sebelumnya, beberapa orang yang tidak terbiasa dengan tombaknya akan menggunakan senjata mereka sendiri untuk memblokir, tetapi saat senjata mereka menyentuh tombak, tubuh mereka akan terluka oleh gelombang kejut dari tombak tersebut. Kelemahan mereka akan terungkap, dan mereka akan menderita kekalahan telak. Su Yun tidak melawan langsung, dia terus menghindar, untuk sementara menghindari ujung tombak, dia tidak ingin bertarung langsung dengan Zhang Jiu. Melihat itu, Liu Gu yang berada di bawah panggung tertawa, tombak ini tidak dapat diblokir secara langsung, di bawah kekuatan bertarung yang sama, terlepas dari siapa itu, Zhang Jiu tidak akan dapat menang, dia hanya dapat mengandalkan satu hal, dan itu kecepatan, jika dia bisa menghindari ujung tombak Zhang Jiu dan menyerangnya dari jarak dekat, maka dia akan memiliki peluang menang yang tinggi. Itu benar, beberapa pertandingan Su Yun sebelumnya sangat luar biasa, keunggulannya tampaknya adalah kecepatan, mungkin Zhang Jiu tidak akan menang dengan mudah. Kata Xiao Zero. Beberapa evaluator saling berbisik, lalu menoleh untuk melihat Han Yue Xin. Bagi mereka, pertandingan Su Yun dan Zhang Jiu hanyalah lauk, pertandingan Han Yue Xin adalah hidangan utama. Tapi tepat pada saat itu, so, cahaya terang dan dingin tiba-tiba meledak di atas panggung. Kempat evaluator terkejut, mereka dengan cemas mengangkat kepala untuk melihat ke atas panggung. Tanpa sadar, Su Yun sudah muncul di depan Zhang Jiu. Dengan kecepatan secepat kilat, tidak ada mata yang bisa mengikuti gerakannya. Salah satu tangannya meraih tubuh tombak Zhang Jiu, yang lain memegang pedangnya, menembus dada Zhang Jiu, pedang putih diwarnai merah dengan darah, keluar dari punggung Zhang Jiu, darah menetes ke tanah yang sedingin es. Pembunuhan instan. Kempat evaluator terkejut. Beberapa penonton yang memperhatikan Su Yun juga terkejut. Mata Luzan Yuan terbuka lebar, dia berkata, Ja cepat sekali. Apa yang begitu cepat? Peserta di sisi yang menyaksikan pertempuran dengannya bertanya dengan rasa ingin tahu, dia mengalihkan pandangannya dari panggung Han Yue Xin dan melihat ke arah Su Yun, hanya untuk melihat bahwa Su Yun telah menyimpan pedangnya kembali ke pedang sarung, sementara miliknya lawannya, Zhang Jiu, sudah lama jatuh ke tanah dengan darah mengalir keluar dari dadanya. Apa? Pertempuran berakhir begitu saja. Apa yang terjadi? Luzan Yuan? Apa yang sebenarnya terjadi? Peserta dengan cemas bertanya pada Luzan Yuan. Kalah dalam satu gerakan. Seorang peserta berjalan dari belakang, dia menata panggung dan berkata, pria yang disebut kecepatan Su Yun ini sudah sangat cepat. Dilihat dari kecepatannya, dia setidaknya 10 kali lebih cepat dari Zhang Jiu. Zhang Jiu jelas bukan lawannya. T 10 kali. Semua orang berseru. Mayoritas penonton terfokus pada pertarungan Han Yue Xin dan Chen Jiu Liu, hanya sebagian kecil dari mereka yang menyadari bahwa Su Yun telah menyelesaikan pertarungannya. Seruan kacau mulai terdengar, perlahan, semua penonton yang masih fokus pada panggung Han Yue Xin tersadar, semua mata mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka melihat orang yang berjalan turun dari panggung. Tuan rumah Zhu Wen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Empat evaluator di bawah membatu. Kecepatan ini, mungkinkah Su Yun menyembunyikan kekuatannya selama ini? Xiao Zero bergumam. Zhang Jiu tidak menang dengan mudah. Heh, Su Yun menang terlalu mudah. Liu Gu tertawa getir. Wajah Xiao Zero terasa panas, dia merasa gerakan mengejutkan Su Yun telah menamparkan wajahnya. Seluruh tempat mendidih dengan kegembiraan, semua orang tidak lagi fokus pada Han Yue Xin, semakin banyak orang mulai memperhatikan peserta grup D yang mengenakan jubah hitam. Gelombang membunuh peserta grup B dalam satu gerakan, saya pikir bahkan peserta grup A tidak dapat melakukannya, bukan? Gelombang. Perlahan-lahan, seluruh tempat menjadi semakin riuh, banyak orang tidak tahu apa yang terjadi di pihak Su Yun, dan semakin banyak pertanyaan muncul. Paviliun di langit masih berputar, Paviliun Barat. Kuan Kei, jika kamu melawan Zhang Jiu itu, apakah kamu bisa mengalahkannya dalam satu gerakan? Pria yang duduk di belakang tirai manik-manik itu bertanya. Itu bukan masalah besar. Huo Kuang Kei menangkupkan tinjunya dan berkata. Bukan masalah besar, berarti ada masalah. Mendengar itu, Huo Kuang Kei segera mengubah kata-katanya, tentu saja tidak. Meskipun senjata Zhang Jiu istimewa, kekuatannya tidak tinggi. Untuk mengalahkannya, bagiku, semudah membalikkan tanganku. Pria itu tidak bersuara, hanya setelah beberapa lama dia berbicara, saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada kuda hitam seperti itu di grup D. Kuang Kei, ini belum giliran Anda. Pergi dan berikan perintah, mengirim orang untuk menyelidiki siapa Suyun ini. Dia memiliki harta karun penyembunyian tingkat tinggi padanya, bahkan aku tidak dapat melihat melalui kultifasinya, memikirkan cara untuk menyelidiki kultifasinya yang sebenarnya. Apakah kamu mengerti? Tuan, apakah Anda tertarik padanya? Huo Kuang Kei bertanya dengan sikap menyelidik. Bukan hanya aku tertarik padanya, aku takut tiga lainnya memikirkan hal yang sama, berhenti bicara omong kosong, cepat kirim orang untuk melakukannya. Huo Kuang Kei ragu-ragu sejenak, lalu menganggupkan kepalanya, ya, Tuan. Setelah pertandingan Suyun berakhir, tidak lama kemudian, pertandingan Han Yue Xin juga diputuskan. Dia tidak ingin turun dari panggung, tetapi melihat Suyun yang sedang duduk, niat bertarung yang kuat melintas di matanya. Suyun tidak menghindari tatapannya, kompetisi sudah berkembang ke tahap seperti itu, tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya. Sebaliknya, dia harus segera mengakhiri pertempuran dan menghindari cedera, menghemat kekuatannya adalah apa yang perlu dia lakukan, dan bersiap untuk putaran final. Orang-orang di sekitarnya masih mengoceh tentang kecepatan Suyun, bahkan Lu Zhan Yuan tak henti-hentinya mengerutu di telinga Suyun. Tapi Suyun tidak peduli, dia duduk bersila dan mengambil kesempatan untuk memulihkan diri. Beberapa peserta dengan hati-hati pergi ke sisi Suyun dan mengukurnya. Tanpa pertanyaan, orang yang paling menarik perhatian dalam kompetisi itu adalah Suyun. Dia telah membunuh Daohuang, mengalahkan Bai Mujian, dan kali ini, dia telah membunuh Zhang Jiu yang telah masuk 14 besar. Semua aksi mengejutkan ini sebenarnya dilakukan oleh salah satu peserta grup D. Pertarungan berikutnya adalah antara Huayasan dan para wakil, jadi Suyun bisa beristirahat sejenak. Tapi tak lama kemudian, Lu Zhan Yuan yang berbicara tanpa henti tiba-tiba berhenti, dia dengan cemas menyenggol Suyun dan berkata dengan lembut, Kakak Su, Kakak Su, Li Changsai ada di sini. Pedang cepat Li Changsai. Suyun membuka matanya dan berjalan di sepanjang jalan setapak. Dia kemudian mendengar bisikan keluar dari para peserta, semuanya terkait dengan Li Changsai. Gelombang sepertinya dia adalah orang terkenal lainnya. Gelombang. Jadi, Anda adalah bangsawan muda Suyun, senang bertemu dengan Anda, saya Li Changsai, dengan senang hati bertemu dengan Anda. Li Changsai berjalan di depan Suyun dan menangkupkan tinjunya. 435. Yang Noble Li terlalu sopan. Suyun berdiri dan menangkupkan tinjunya, aku ingin tahu mengapa bangsawan muda Li mencariku. Li Changsai tertawa dan berkata, Muda Noble Su, Changsai menonton pertandingan sebelumnya dengan serius. Yang Noble Su, kamu benar-benar kuat, kecepatanmu benar-benar menakjubkan, jika bukan karena pelatihan konstan Changsai, aku khawatir aku tidak akan melakukannya. Berhasil menangkap sosok bangsawan muda Su. Suyun tidak bersuara, dan duduk sendiri. Li Changsai tidak berdiri dalam upacara, dia duduk di samping Suyun dan menangkupkan tinjunya lagi, lalu berkata, Changsai tinggal di kota Rusa Baru selama beberapa waktu, dan selama periode itu, aku bertengkar dengan beberapa orang. Pembudidaya roh, dan diundang untuk berduel, tetapi saya tidak menolak mereka, dan dengan pedang cepat, saya mengalahkan tujuh orang berturut-turut, dan dianugerahi gelar, pedang tercepat, yang diterima dengan senang hati oleh Changsai, tetapi setelah bertemu Yang Noble Su hari ini, saya khawatir saya harus memberikan gelar ini kepada Yang Noble Su. Yang Noble Li terlalu rendah hati, saya telah melihat pertandingan Anda, dan dalam hal kecepatan, Anda pasti layak menyandang gelar pedang tercepat. Li Changsai tertawa dan menggelengkan kepalanya, lalu bertanya dengan lembut, Bolehkah saya bertanya pada bangsawan muda Su, dari mana Anda belajar? Siapa yang mengajarimu pedang yang begitu cepat? Mendengar itu, Su Yun ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dan tidak menjawab pertanyaannya. Melihat itu, Li Changsai menampakkan ekspresi kecewa. Saya berharap dalam pertandingan berikutnya, saya akan dapat berdebat dengan bangsawan muda Su, karena keunggulan bangsawan muda Su adalah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh Changsai, dan Changsai berharap untuk belajar satu atau dua hal dari bangsawan muda Su. Li Changsai tersenyum dan berkata, lawan berikut semuanya adalah orang-orang luar biasa, saya tidak berani menebak kekuatan bangsawan muda Su, tetapi saya adalah yang terlemah dari semua peserta, dan saya tidak tahu apakah saya akan menjadi bisa bertarung dengan bangsawan muda Su. Akan ada kesempatan. Su Yun menganggupkan kepalanya, suaranya acuh tak acuh. Li Changsai berdiri dan menangkupkan tinjunya, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Su Yun menangkupkan tinjunya. Di bawah tatapan semua orang, Li Changsai kembali ke tempat duduknya. Tempat itu mendapatkan kembali kedamaian sementara. Su Yun menarik kembali pikirannya dan melihat ke kursi peserta. Semua peserta grup B telah dieliminasi, dan hanya tersisa empat peserta, ahli grup A, Han Yue Xin, Shen Wuya, Li Changsai, Hua Ya San dan Jiang Qinglong. Jiang Qinglong terluka parah, jika dia bertemu dengannya di duel berikutnya, Jiang Qinglong pasti akan menang, kecuali dia masih memiliki beberapa kartu truf. Orang yang tersisa, tidak peduli siapapun itu, tidak mudah untuk dihadapi, terutama empat perwakilan resmi. Kehebatan pertempuran mereka sulit untuk diperkirakan, tetapi apa yang mereka miliki keuntungan dari peserta lain adalah bahwa semua harta sihir mereka disediakan oleh kamar dagang, jadi nilai harta sihir mereka pasti tidak rendah. Setelah tinggal di dunia bela diri tertinggi begitu lama, Su Yun memiliki pemahaman yang baik tentangnya, yang disebut sekte di dunia ini mungkin tidak sekuat kamar dagang, kamar dagang mendapatkan koin yang sangat besar, dengan kata lain. Mereka mendapatkan kultivasi dalam jumlah besar, dengan dukungan koin yang dalam, itu dapat memungkinkan penggarap roh biasa untuk tumbuh dengan cepat, meskipun menyerap koin yang dalam juga membutuhkan proses, tetapi kecepatan kultivasi jauh melampaui kultivasi pahit murid sekte manapun. Oleh karena itu, meskipun keempat perwakilan kamar dagang berbau busuk uang, tidak peduli seberapa kuat orang yang hadir, tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Ini benar-benar dunia di mana orang kaya adalah tuannya. Su Yun menghela nafas. Kakak Su, saat itu, Lu Zanyuan yang berada di sampingnya tiba-tiba memanggil. Zanyuan, ada apa? Su Yun bertanya. Lu Zanyuan ragu-ragu sejenak, lalu berdiri dan menangkupkan tinjunya, Saudara Su, Zanyuan memiliki pertanyaan yang selalu ingin saya tanyakan, apakah saudara Su dapat menjawab saya? Apa yang ingin kamu tanyakan? Su Yun menatapnya dengan aneh. Tentang itu, Lu Zanyuan ragu sejenak, lalu bertanya, Kakak Su, siapa tuanmu? Di mana? Su Yun terkejut. Ekspresi Lu Zanyuan serius, bisa dikatakan ada jejak ketegasan dan kerinduan. Kakak Su, Zanyuan memasuki dunia bela diri tertinggi tujuh tahun yang lalu, berharap menemukan kekuatan di sini. Aku memiliki dendam yang besar, dan berharap suatu hari, ketika kultifasiku mencapai kesuksesan besar, aku akan dapat membunuh musuhku, tetapi setelah memasuki dunia bela diri tertinggi, saya telah berlatih dengan pahit, dan sulit untuk meningkatkan kultifasi saya. Setelah bertahun-tahun, saya masih hanya memiliki kekuatan bertarung ini. Saudara Su, jika Anda adalah murid dari sekte besar, bisakah Anda merekomendasikan saya? Zanyuan pasti akan membalas kebaikan saudara Su. Dengan itu, Lu Zanyuan menekuk lututnya dan hendak berlutut. Su Yun dengan cemas mengulurkan tangannya untuk mendukungnya, dan berkata, Zanyuan, jangan lakukan ini. Kakak Su, apakah kamu tidak mau merekomendasikanku? Lu Zanyuan bertanya dengan cemas. Bukannya aku tidak mau, hanya saja aku bukan murid sekte besar manapun, kamu terlalu banyak berpikir. Su Yun menggelengkan kepalanya, sebenarnya, saya telah menerima petunjuk dari banyak ahli, jika Anda bersikeras mengklasifikasikan saya sebagai sekte, saya dapat memberitahu Anda, saya dari sekte pedang tanpa batas. Sekte pedang tanpa batas. Lu Zanyuan terkejut, Sekte apa itu? Benua bela diri langit. Benua bela diri langit. Mata Lu Zanyuan menunjukkan ekspresi terkejut, aku pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya, sepertinya itu adalah dunia manusia kelas rendahkan. Mungkinkah saudara Su berasal dari sana? Tentu saja, Su Yun menganggupkan kepalanya. Mendengar itu, Lu Zanyuan mengungkapkan ekspresi kekecewaan, saya pikir saudara Su adalah penduduk asli dunia bela diri tertinggi. Itu tidak benar. Su Yun tertawa, tetapi jika Anda ingin berlatih seni pedang tanpa batas, saya dapat merekomendasikan Anda ke sekte pedang tanpa batas. Ini, Lu Zanyuan ragu sejenak, lalu tertawa, lupakan saja, kakak Su. Dengan itu, dia kembali ke tempat duduknya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Melihat itu, Su Yun tidak mengatakan apa-apa lagi. Su Yun mengalahkan Zhang Jiu, Han Yue Xin mengalahkan Chen Jialiu, dan keduanya tidak akan berpartisipasi di babak selanjutnya. Yang mengejutkan adalah Li Changzai berpartisipasi di babak selanjutnya. Li Changzai bertarung melawan kakak senior dari sekte pedang berat, Hua Ya San, sementara Shen Wu Ya bertarung melawan Jiang Qinglong. Dengan pisau di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, Shen Wu Ya, yang dijuluki Kaisar Bela Diri Pedang dan Pedang, memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dari cara dia membunuh Lu Zanyuan tanpa menggunakan pisau atau pedangnya, orang bisa tebak kekuatan bertarungnya. Jiang Qinglong, yang terluka parah, tidak memiliki peluang untuk menang, dan pemenangnya telah lama ditentukan. Dengan demikian, semua orang menantikan pertarungan antara pedang cepat Li Changzai dan pedang berat Hua Ya San. Tubuh Li Changzai ringan dan gesit, dia mendarat di atas panggung seperti angin. Su Yun menoleh untuk melihat Hua Ya San, itu adalah seorang pria dengan panjang 2 meter dan pedang berat selebar 1 meter di punggungnya, dia kurus, kulitnya gelap, dia memiliki cepat, dia tampak seperti berada di tangannya. Tiga puluhan atau empat puluhan, wajahnya janggut, dan pakaian di tubuhnya sangat longgar, sepertinya tidak pas untuknya. Namun nama yang paling tidak cocok untuknya adalah Hua Ya San, orang yang tidak mengenalnya akan mengira bahwa dia adalah seorang tuan muda yang anggun. Dia menaiki panggung selangkah demi selangkah, lalu meletakkan pedang di tangannya di tanah. Saat ujung pedang menyentuh panggung, panggung berguncang hebat, seolah-olah gelombang besar menghantam perahu kecil. Ekspresi Li Changzai tidak berubah, dia menata pedang hitam besar itu, dan di tangannya, dia perlahan mengangkat pedang tipis bambu itu. Su Yun melihat kedua pedang itu. Pedang Hua Ya San besar dan tebal, tidak memiliki ujung yang tajam, seolah-olah tidak digunakan untuk menebas, tetapi untuk menghancurkan orang dengan tongkat. Di sisi lain, pedang Li Changzai berkilau dan cerah, sangat tajam, tubuh pedang seputih salju memberi orang perasaan bahwa mereka akan terluka jika menyentuhnya. Keduanya saling berhadapan, dan bahkan sebelum mereka mulai bertarung, niat pedang di atas panggung sudah melonjak, tekanan kuat menyebabkan pembawa acara Su Yun tidak bisa bernapas. Dia dengan cemas melompat turun dari panggung dan bersembunyi di sisi panggung untuk melihat situasi. Melihat sudah waktunya, dia berteriak, peserta, bersiaplah. Mendengar itu, mereka berdua mulai mengumpulkan spirit Ki di tubuh mereka dan bersiap. Mereka seperti dua cita yang mengunci mangsanya, siap menerkam kapan saja. Lapangan kompetisi yang bising berangsur-angsur meredah, semua orang menghentikan diskusi dan obrolan mereka, dan memusatkan perhatian mereka di atas panggung. Dong! Suara bel yang keras dan bergema keluar. Biarkan kompetisi dimulai. Su Wen segera berteriak. Dengungan-dengungan-dengungan-dengungan. Pada saat yang sama, dengungan pedang berangsur-angsur meletus dari panggung. Itu adalah dengungan pedang Li Changzai. Perlahan-lahan, udara di sekitarnya mulai bergelombang dengan riak. Riak aneh menyebabkan seluruh tempat terlihat seperti dunia bawah laut. Keduanya tampaknya ditutupi oleh lapisan penghalang air yang aneh, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah berada di dalamnya. Mimpi! Murid Su Yun menegang, gelombang ini adalah alam pedang. Gelombang! Alam pedang, aura yang melampaui kekuatan pedang. Li Changzai saat ini sedang melepaskan aura seperti itu, dengan maksud untuk menekan lawannya dengan auranya bahkan sebelum pertarungan dimulai. Orang-orang yang mampu melepaskan aura pedang mereka biasanya memiliki niat pedang yang sangat kuat. Orang-orang seperti itu telah berlatih pedang selama bertahun-tahun, dan kemauan dan niat pedang mereka sendiri telah mencapai puncak. Dari dalam keluar, mereka terhubung erat dengan pedang, sehingga aura mereka secara alami terbentuk dengan sangat cepat. Ketika seseorang marah, benci, melepaskan niat membunuh, itu adalah aura orang tersebut, dan melalui pedang, aura tersebut akan ditransfer keluar, dan itu akan menjadi aura pedang. Aura yang mengesankan. Hua Yasan tiba-tiba membuka matanya, dia berteriak, jubahnya yang longgar berkibar tertiup angin. Datang, Li Changzai meraung. Hua Yasan tidak sopan, matanya yang muskil melepaskan niat bertarung yang kuat, dia memegang pedangnya dengan satu tangan, ekspresinya sangat serius. Mendekati Suyun, Hua Yasan tiba-tiba mengeluarkan raungan ganas, pedang berat di tangannya terjatuh, ujung pedang yang lebar dan tebal mengarah langsung ke wajah Suyun. Bang! Bahkan sebelum pedang berat itu mendarat, seluruh panggung langsung hancur, debu beterbangan kemana-mana saat Kiroh yang mendalam melonjak. Memaksakan aura, itu adalah aura mengesankan yang sama. Tapi ini berbeda dari aura pedang Li Changzai, itu selalu dicadangkan, dan hanya ketika hendak dilepaskan barulah tiba-tiba meletus. Langkah ini, memaksakan aura. Mata Li Changzai membeku, dia tiba-tiba mengangkat pedang rampingnya. Lengannya bergetar beberapa kali, pedang ramping dan pedang berat itu jelas masih terpisah beberapa inci, tetapi kedua pedang itu meledak dengan percikan api, ledakan terus terdengar. Sangat cepat. Suyun menatap lengan Li Changzai dengan penuh perhatian. Meski banyak orang tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi dia bisa. Saat pedang berat lawan menyerang, Li Changzai telah melepaskan 600 tebasan berturut-turut, kecepatannya sangat cepat. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Hua Yasan dalam hal kekuatan, jadi dia berencana menggunakan angka untuk menekan Hua Yasan. Dengan pedang Hua Yasan, dia melepaskan 600 tebasan, dan setiap tebasan akan mengurangi sebagian dari kekuatan pedang yang berat itu. Li Changzai menggunakan semua kekuatannya sejak awal tanpa menahan diri. Tapi apa yang membuat Suyun lebih khawatir adalah bahwa meskipun kecepatan pedang Li Changzai sangat cepat, tidak ada pedangnya yang dijiwai dengan roh ki yang mendalam, yang berarti bahwa dia sama dengan Suyun tidak dapat menggunakan ki roh yang mendalam dalam banyak hal. Serangan, Suyun hanya bisa mengilhami ki roh mendalam biasa, dan sangat sulit baginya untuk mengilhami mereka semua. Saat pedang berat itu mendekati wajah Li Changzai, kekuatan di belakangnya telah lama dihalau oleh Li Changzai. Li Changzai memiringkan kepalanya sedikit dan menggunakan bahu kirinya untuk menahan pedang berat itu, sementara tangannya yang lain menebas secara horizontal ke arah leher huayasan. Gerakannya sehalus kilat.